Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah, salam budaya, rahayu Kembali lagi di channel Satra Wongker Official Sekarang ini tim channel Satra Wongker Official Sedang berada di Kelurahan Melilir Lebih tepatnya ini ada perbatasan antara Ponorogo dan juga Matiu Terlihat di belakang sana itu ada sungai besar Tanda batas dari Kabupaten Ponorogo dan juga Kabupaten Matiu Sekarang ini saya sedang berada di satu tempat Yang katanya ada peninggalan bersejarah disini Tidak tahu peninggalan sejarahnya seperti apa Karena saya juga belum masuk Tapi Kang Arief sudah berada di dalam Beliau sudah mengecek dahulu Untuk mengecek apa saja yang berada di dalam Untuk itu kita temuin Kang Arief yang ada di dalam ya Sekarang saya sudah berada di dalam area situs Dan di sana ada Kang Arief Kita bergabung dengan Kang Arief ya Gimana penemuannya apa saja Kang ini Ini agak shock juga saya karena melihat ini Sudah mempunyai sebuah karya seni yang terbeda dari Lingkayo ini sebelumnya kita temui Yang membedakan apa lo Kang Seperti yang bisa dilihat ini ada sebuah pahatan yang lebih Atau frame Dilihat disini ada batu ini dipahat dengan sangat tinggi Ada beberapa susunan Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima susunan Dan disini juga ada frame Mungkin dulu untuk menuliskan tahun atau apa Oh ya, ini ada doang Dan ini sebagai penumpang Lingga Yoni ini Di sini sudah terlihat sebuah batu bata Wow Sangat besar teman-teman Ini batu bata Ini dibuat khusus Untuk menyangga Yoni ini Dibuat khusus seperti ada tangga disini ini mungkin bagian siku yang sudah pecah ini juga sama dan kalau berdasarkan jenengan ini apa loh ini ini yoni mas ini yoni kok bisa yoni ini dilihat di atas ada lubangnya ini ini lubang yoni untuk lingga, untuk tempat lingga mungkin sudah apa itu ini runtuh jadi sebagian tertanam dan tempat ini dulu adalah segar pamuncan besar atau bisa dibilang ini adalah candi yang sudah runtuh candi yang sudah runtuh kalau mau bukti saya tunjukkan jadi saya lihat ini ini tatanan candi fondasi bawah candi yang masih utuh dan ini melingkar ini dulu candi besar selain ini kan selain yang disini saya lihat ini ini ada batu batah juga nah lihat ini ini candi ini ini ada candi trap mungkin candi yang runtuh ini dan kalau untuk akses masuk kan? akses masuk berada di depan sana berada di depan sana? apa berarti ketika kita masuk tadi? ya di pohon besar yang kita masuk tadi nanti saya bisa buktikan disitu ada candi untuk masker gerbang masuk biasanya 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 ada gapura 2 disitu ada patung kala untuk masuk tempat sanggar pamuncan mungkin disitu ada candi 2 atau gapura masuk ke ruang utama ini dan disini ada tatanan candi kalau tidak pecah bisa dilihat disitu ada batu batah perserakan juga mirip seperti ini saya bisa dilihat ini saya bisa dilihat ini ini adalah tatanan sebuah candi mungkin dulur channel sentra wongkr bisa memperkirakan sendiri di bagian tepi ini keliling ini masih ada bangunan candi fondasi bawah mungkin kita bisa tunjukkan area paling cepat bukan paling cepat bukan yang paling cepat wongkrong ada kemudian batu 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 batah merah pasal abu tau ini ini akses masuk atau mungkin ini bagian dari candi saya kurang tahu tapi ini jelas ini bagian bawah fondasi dari sebuah candi ini ini yang anda pegang ini mas kamera ini berarti ini pintu maksud gerbangnya gitu kan bukan bukan ini fondasi bawah wah berarti luas sekali kan ini fondasi bawah disitu gerbang dulu ada sebuah candi gerbang candi yang dimungkinkan kalau sekarang pintu masuk selamat datang di situ coba dilihat itu tangga itu pasti batu batah tatanan batu batah candi yang disana kan iya coba lihat itu coba kita lihat saya kira tadi itu pintu masuknya itu gapuranya itu ada di sana yang ditunjukkan keangkat tapi ternyata disini saya terlewat ketika lewat disini tadi itu saya disini terlewat ternyata juga ada tatanan batu batahnya disini wah bisa dikatakan ini adalah sanggar pangmujen yang cukup besar ketika era kerajaan itu kita kembali ke Kang Harit ya Kang Harit ini ada sedikit pertanyaan ini kan kok berdasarkan panjeneng kan dulu ini denahnya ataupun ataupun prediksi prediksi tempatnya ini lah kan iya seperti apa sih kan kalau prediksi saya sendiri jadi mungkin takut salah nanti jadi ini menurut saya sendiri saja ya jadi enggak ada kaitannya dengan rumus apapun atau secara manapun ini hanya prediksi saya mungkin ini dulu sanggar pangmujen yang besar di era Majapahit atau disini ada anggota keluarga kerajaan karena tempat ini dibangun sebuah tatanan candi yang sangat besar dilihat dari fondasi yang masih ada di bawah ini saya rasa jika ini digali masih utuh tapi kan enggak mungkin juga kita kan cuma jalan-jalan timbore timbore ada pihak-pihak yang khusus menangani ini kan kita ini anak muda mas kita cukup belajar saja dari tinggalan-tinggalan secara ini bukti nyata kalau memang di pada masanya dulu tangsa kita atau tanah jawa khususnya itu sudah ada peradaban yang sungguh tertata berarti ini besar kemungkinan tidak hanya seluas ini saja bisa juga bisa juga ini meliputi area besar ini mungkin ya ini kan perbatasan di antara penurut gomadu kalau selain ini maksudnya selain itu tinggalan sejarah yang cantik terus ada ini badu yoni selain itu ada lagi di sekitar sini kurang tahu juga saya kurang tahu juga mungkin kita nanti bisa jalan-jalan ke area sini siapa tahu kita menemukan biasanya biasanya kalau ada sanggarpamujan sebesar ini biasanya ada sumber atau sendang di sekitar sini oh iya biasanya itu biasanya ini terakhir Kang Arif ini pertanyaan terakhir mungkin pesan-pesan dan juga kesan tentang tempatnya kalau pesan sih enggak ada juga kalau kesan ada saya takjub dengan tempat ini dikarenakan di sini ada sebuah peninggalan bukti sejarah yang masih utuh sebenarnya utuh mungkin hilang lingga tapi mungkin di sekitar sini kalau mau apa itu mencari mungkin ada pihak-pihak yang khusus menangani ini mungkin masih ada di sini mungkin mungkin juga baik terima kasih Kang Arif ya sama-sama mas baiklah teman-teman channel Saya Terumungker Official mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya bila ada tutur kata ataupun tata bahasa kami yang kurang tepat saya mewakili sekenap tim untuk memohon maaf Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah salam budaya Rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati